Guys, jangan di skip, kali ini saya ingin membahas bahwasannya Sang Ratu Adil itu adalah sosok pembawa berkah nih guys Menurut Ramalan Jayabaya guys, jangan di skip, tonton video ini sampai habis supaya kalian tidak terfaham dan mengerti inti video ini Kali ini saya ingin membahas tentang Sang Ratu Adil yang selalu membawa berkah dimanapun dia berada Ini menurut Ramalan Jayabaya Dimana sosok Sang Ratu Adil ini memiliki suatu kejegatan khusus dengan Tuhan Yang Maha Esa Dimana digambarkan bahwasannya sosok Ratu Adil ini merupakan sosok yang wingit, yang sakral Memiliki kedekatan khusus kepada Tuhan Yang Maha Esa Sosok Ratu Adil ini dimanapun dia berada, disitu roh Tuhan juga berada Dimanapun dia bekerja, disitu roh Tuhan juga berkarya Segala usaha, segala pekerjaan yang dilakukan Sang Ratu Adil pastilah akan berhasil Karena keberhasilan dari Sang Ratu Adil itu disertai dari doa-doa dia, disertai dari pertolongan dari Tuhan Pertolongan dari Tuhan ini sangat tidak mungkin bagi manusia Segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, sangat mudah bagi Tuhan Dan Sang Ratu Adil karena memiliki kedekatan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan sendiri yang akan berkarya, Tuhan sendiri yang akan bekerja Tuhan sendiri yang akan mempersiapkan semuanya untuk Sang Ratu Adil Dimana di zaman sekarang memang Sang Ratu Adil tidak akan muncul Sesuai dengan Ramalan Jayabaya, Sang Ratu Adil akan muncul di zaman kemasan Nusantara, zaman baru Dimana zaman kegelapan ini, dimana di Nusantara ini sudah mengalami kiamat-kiamat yang sudah diramalkan oleh Sang Jayabaya Dimana di dalam Ramalan Jayabaya, sosok Ratu Adil ini Dia merupakan sosok yang istimewa, sosok yang luar biasa Entah di dalam pula pikir, cara pandang, karakter, keterampilan, kemampuan, skill Dan juga dalam penghambaannya Banyak sekali pribadi-pribadi dari Sang Ratu Adil ini menunjukkan atau menonjol sekali Dimana sosok Sang Ratu Adil ini juga memiliki kedekatan khusus kepada Tuhan Melalui penghambaannya Sehingga di dalam tubuh Sang Ratu Adil itu sendiri Tercurahkan atau tersirat kekuatan dari Tuhan Atau roh Tuhan itu sendiri Sehingga Sang Ratu Adil ini menjadi sosok pilihan Tuhan Sosok kesateria pilihan Tuhan Bukan pilihan alam atau bukan pilihan manusia Dimana Ratu Adil ini akan membuat Nusantara bangkit Akan membuat Nusantara menjadi negara yang damai sejahtera Negara yang berlimpah-limpah kekayaan Dimana Sang Ratu Adil ini memimpin Nusantara Itu bukan atas gendaknya sendiri Dia memimpin Nusantara karena dorongan dari gendak Tuhan Karena Tuhan lah yang bergendak kepada Sang Ratu Adil Supaya dia menjadi pemimpin Bukan gendaknya Ratu Adil sendiri Tapi gendak Tuhan Yang Maha Kuasa lah Yang ingin menjadikan Sang Ratu Adil menjadi pemimpin di Nusantara Sehingga Sosok Ratu Adil ini sangat dipertahankan Sangat dipertahankan Sangat dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Dimana Sosok Ratu Adil ini Seribu satu orang seperti dia Sangat jarang dan sangat sulit Mencari orang seperti dia Dan Sang Ratu Adil ini sendiri Suatu saat memang akan keluar dan muncul Dan kali ini Itu adalah inti pembahasan videonya Kali ini saya ingin bertanya kepada kalian semua Menurut kamu Sang Ratu Adil itu laki-laki apa cewek? Menurut kalian Ratu Adil itu laki-laki atau perempuan? Berikan pendapat kalian di kolom komentar Menurut kalian masing-masing Apakah Ratu Adil itu cewek atau dia itu cowok? Supaya kita bisa bertukar pendapat Antara kelamin Ratu Adil Apakah dia cewek atau cowok? Sekian pemberitahuan dari saya Dan sekian video kali ini Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like video ini Dan tekan tombol loncengnya Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru Dari video-video yang akan datang